Karatnya saya kerja dari umur 16 tahun sampai 36, itu 20 tahun saya kerja, uang 10 miliar yang saya kumpulin 20 tahun. Terus seorang peniku yang mengambil uang yang saya kerjain 20 tahun, cuma di kemarin tutupannya berapa 3 tahun ya. Apa nggak itu adil buat saya yang kerja mati-matian pagi, ketemu pagi, tahu sendirilah dunia entertainment kerjanya secapai apa. 20 tahun saya kerja, tapi yang dihukum cuma 3 tahun, apakah itu adil? Coba aja di situ, adil nggaknya ya 20 tahun saya kerja, belum mental dampak yang saya alami setelah saya ditipu. Orang tua saya sakit, anak saya nggak bisa dapat kasih, rumah atama saya hampir berantakan, memanas, dan banyak lagi yang lainnya, materi, waktu, tenaga. Yang ditimbulkan akibat musibah yang saya alami ini, apakah itu adil? Ya mudah-mudahan sih penipu bisa dihukum seberat-beratnya agar bisa menjadi contoh buat calon-calon penipu lain agar tidak melakukan penipuan. Karena Orban yang ditipu, itu tuh menderitanya luar biasa. Tapi Kak Jaya sampai detik ini mobilnya sudah ketahuan, entah gimana aja gitu dari polisi penurusanannya? Hmm, kalau yang Alphard kan kita udah tahu ya ada di Polda Bali, kalau yang lain-lainnya aku nggak tahu. Belum tahu berarti masih ada berapa mobil lagi, tiba-tiba 10 mobil ya Kak? Iya, 10 yang belum tahu ya. Yang satu pun nggak ngerti kabarnya gimana gitu. Tapi misalnya saya kan keputusannya 3 tahun nih, Kak Kak mungkin merasa nggak adil. Seperti apa nih Kak Kak? Sebenarnya saya udah di tahap ikhlas sih, udah di tahap, ya kalau misalnya memang belum rejuti saya, yaudah mau gimana gitu. Karena saya kan juga mesti move on ya, mesti tanggung jawab ada anak-anak yang mesti saya urus. Kalau saya stress terus, kalau saya nggak ikhlas, saya ada beban gitu. Pastinya dampaknya bukan ke saya doang, mesti ke anak-anak, mesti ke keluarga, suami, orang tua gitu. Jadi yaudah ini pelajaran terberat dan terbesar, tersulit mungkin ya. Tapi ya tetap harus kita jalanin dan syukur aja gitu. Mungkin separah itu juga ada apa yang terkait ini, kelihatuan yang nanti? Ya, coba menelesaikan sendiri lah. Saya nggak bisa jelasin dengan kata-kata, tapi ya begitu lah. Terima kasih. Yes, yes, dikit dong, yes.